selamat menikmati video-video masakan lainnya yang kita butuhkan mulai dari ayam filet, lalu kita juga butuhkan adukan kering dan adukan basah, untuk resep lengkap bisa dilihat di kolom deskripsi ya untuk adukan basah kita butuhkan oregano, kaldu ayam, cabai bubuk lada hitam, garam, cream cheese serta telur, sementara untuk adukan kering kita butuhkan terigu maizena, garam, lada, serta oregano pertama-tama ayamnya akan kita marinasi dulu dengan garam, lada, serta perasan jeruk nipis nah setelah itu, ini kita aduk-aduk lalu kita akan diamkan selama kurang lebih 30 menit nah kalau sudah 30 menit kita akan memarkan, supaya ayamnya ini nanti empuk ya moms selanjutnya, kita akan siapkan adukan basah kita pecahkan 2 butir telur kita akan campur dengan semua bahan adukan basah nah selanjutnya, kita akan masukkan bahan-bahannya, mulai dari lada hitam lalu garam kita masukkan juga kaldu ayam bubuk lalu kita tambahkan juga cabai bubuk serta oregano biar wangi ya moms nah selanjutnya, ini akan kita aduk-aduk lalu kita masukkan juga cream cheese nah ini mereknya bebas lalu ini akan kita aduk-aduk dulu hingga tercampur merata kalau sudah tercampur merata seperti ini kita bisa mulai masukkan ayam akan kita marinasi juga ayamnya selama kurang lebih 30 hingga 60 menit nah ini sambil kita oles-oles ya moms supaya meresap nah jadi ini tuh benar-benar rasanya tuh enak banget karena kejunya ini meresap ke dalam daging ayam filet nah jadi ini juga sambil diaduk-aduk gitu ya moms oke selanjutnya ini akan kita sisikan dulu kita biarkan selama kurang lebih 30 hingga 60 menit nah setelah itu kita akan siapkan adukan keringnya nah untuk adukan keringnya kita akan campur mulai dari tepung terigu lalu maizena garam lada serta oregano kita siapkan juga minyak panas cukup banyak supaya nanti pas kita goreng ayamnya itu terendam nah sesaat sebelum kita goreng ayam kita campurkan dengan adukan kering ini caranya cukup kita taburi saja seperti ini lalu kita balik lalu kita taburi lagi dengan tepung adukan kering nah sekarang kita bisa goreng ayamnya minyaknya sudah panas dan juga cukup banyak minyaknya ya pastikan ayamnya itu terendam selanjutnya ini tinggal kita goreng saja hingga matang atau berwarna golden brown jangan lupa juga dibolak-balik supaya kedua sisinya matang nah ini ayamnya sudah matang jadi sudah bisa kita angkat nah ini dia ayam krim keju yang rasanya enak dan ngeju banget nah untuk mams yang ingin tidak langsung dimakan bisa disimpan juga sisanya karena ini paling enak kalau dimasak mendadak jadi pas mau dimakan baru digoreng oke mams ini dia ayam krim keju yang enak banget dan ini biasanya anak-anak juga suka karena rasanya tuh ayam yang ngeju banget jadi bisa dicoba untuk inspirasi ayam filet selamat mencoba semoga bermanfaat dan happy terus ya mams wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba